Sama seperti kita lihat, siapa yang kritik Ibu Kota itu? Seluruh LSM, Najwa Sihab, Najwa Sihab, Najwa Sihab. Ada pemeralan yang tadi Anda katakan? Saya suka edit yang sudah saya ucapin. Mau minta maaf juga? Tidak perlu? Tidak mau minta maaf? Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan? Saya baru saja dikirimi sebuah video 1 menit Najwa Sihab. Najwa menyindir perpindahan Ibu Kota ke Penajam. Gubernur Kalimantan Timur mengklaim wilayah pusat IKN tak akan tersentuh banjir. Faktanya, banjir sudah terjadi di kawasan sekitar IKN. Namun, saat saya bertemu dengan kepala suku adat dan sejumlah warga di kawasan terdekat dengan ring 1 Ibu Kota Negara atau IKN, ada beragam kekhawatiran yang mereka utarakan. Tidak mau salah itu. Itu wajar kalau mereka merasa khawatir, ada ganggu itu, tidak khawatir. Apalagi tadi namanya, oh ini ada adat budaya yang tertinggal. Tidak bakal. Jadi sangat memprihatinkan bahwa Najwa menurunkannya menjadi video receh. Tapi apa yang dilakukan Najwa ini tentu masih jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan sejumlah penentang pemindahan Ibu Kota lainnya. Salah satu contoh terbaik adalah jurnalis senior yang adalah kader PKS, Edi Mulyadi. Tadi katanya, Jokowi mengklaim, Jokowi mengklaim bahwa warga sekitar mendukung penuh perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Penguasan konsensi didomanasi oleh Sukanto Tangoto serta Hasin Joyo Negadi Kusomo. Pengusaha Pak Hashim, adiknya Pak Krabu. Ya, dia akan membangun sebuah waduk besar, tendungan besar untuk supply. Tapi cuan harus jelas kalau pengusaha, Pak. Dia enggak masalah, dia enggak masalah. Kalau lo ngomong matah tembok bisa. Ini soal cuan. Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka. Itu bukan spontan, tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka, meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Saya terbang ke kawasan Ibu Kota Baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur untuk menelusuri jejak pembangunan Ibu Kota Negara. Lalu orang tanya, kok punya uang mereka ya bikin konsep yang bagus-bagus? Artinya itu bukan uang mereka, itu uang global. Kan enggak mungkin pemerintah Inggris menegur Pempresiden Jokowi. Itu melanggar etika diplomatik. Maka Eropa pakai LSM untuk biayai, untuk menghajar Pempresiden Jokowi. Begitu kan diplomasi yang kita mengerti. Jadi kalau yang tadi mendengarkan, Bang Rocky Gerung bisa mempertanggung jawaban itu. Rocky Gerung menuduh Najwa Sihab dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM menerima uang dari pemerintah Inggris untuk menolak Ibu Kota Negara Baru. Tudingan Rocky Gerung bahwa penolakan IKN baru oleh Najwa Sihab dan LSM karena mereka telah menerima uang dari Eropa melalui pemerintah Inggris. Rocky Gerung yakin, Najwa Sihab dan LSM telah menerima uang dari pemerintah Inggris untuk menolak IKN baru. Pertanyaannya, apakah kelompok kader PKS Edi Mulyadi juga menerima dana yang sama? Tuduhan serius Rocky Gerung dalam sebuah video wawancara yang tersebar di Jagatmaya di posting akun Twitter Lala at Cinta16 pada 29 Januari 2022. Konspirasi busuk penolakan IKN baru yang melibatkan pemerintah Inggris dan beberapa negara Eropa menjadi perhatian publik jika hiruk-pikuk satu bulan terakhir tidak lepas dari campur tangan asing. Bagi Najwa Sihab, tentu saja tuduhan Rocky Gerung sangat luar biasa. Najwa yang dikenal nasionalis dengan kepedulian persoalan bangsa menjadi sangat tercoreng. Jika tuduhan Rocky Gerung dapat dibuktikan, Najwa Sihab akan dipandang sangat menjijikan. Menerima uang dari pemerintah asing untuk membuat gaduh di negeri sendiri. Karena itu, klarifikasi Najwa Sihab ditunggu masyarakat Indonesia. Serius, jadi antek pemerintah Inggris. Masyarakat tunggu klarifikasi Najwa Sihab. Perlu diketahui, pada tanggal 21 Oktober 2020 lalu, pengamat politik Rocky Gerung dan Najwa Sihab duduk bersama di acara mata Najwa bersama dengan arah sumber lainnya. Pada acara tersebut, terekam momen menggelitik saat Rocky Gerung tidak menyadari bahwa acara sudah berlangsung atau on air. Dengan kata lain, ia mengira masih ada jeda iklan. Momen itu terjadi saat Najwa Sihab membuka segmen ketujuh. Saat itu, Rocky Gerung dan naras sumber lain terdengar masih berdebat. Sampai tiba-tiba, Rocky Gerung mengucapkan kalimat tak terduga. Mendengar hal tersebut, Najwa Sihab selaku membawa acara langsung mengingatkan kepada mereka bahwa acara on air kembali. Masih rame di tengah-tengah break pun masih rame, kata Najwa Sihab. Sayup terdengar suara Rocky Gerung di sana. Rektor UI bilang bungu. Najwa Sihab lantas mengingatkan kembali sembari melihat ke arah Rocky Gerung, diikuti dengan tawanya yang pecah tiba-tiba. Dan sekarang kita sudah on air, ucap Najwa Sihab. Oh, sorry. Timpal Rocky Gerung singkat. Atas kejadian ini, Najwa Sihab kemudian bertanya kepada Rocky Gerung, apa sikap yang akan diambilnya? Apakah Rocky Gerung akan meralatnya atau malah membiarkannya? Anda mau meralat karena sudah terlanjur masuk on air yang tadi Anda katakan? Tanyaan Najwa Sihab. Dengan santai, Rocky Gerung menimpali pertanyaan Najwa Sihab. Ia mengaku tak masalah dengan apa yang disampaikannya, meskipun ikut masuk dalam rekaman sekalipun. Rocky Gerung lalu mengatakan bahwa ucapannya bisa dipertanggung jawaban, dan ia mengaku tidak suka mengedit apa yang sudah diucapkan dari mulutnya sendiri. Saya tidak suka mengedit apa yang sudah saya ucapkan, jelas Rocky Gerung. Bisa saya bertanggung jawabkan, sambungnya. Mendengar jawaban Rocky Gerung, Najwa Sihab lantas memilih kembali melanjutkan topik di segmen 7 tersebut. Baik, jadi kalau tadi mendengarkan, Bang Rocky Gerung bisa ya mempertanggung jawabkan itu, ungkapnya. Masyarakat adat Dayak, sekalimantan, mendeklarasikan dukungan penetapan ibu kota negara. Warga adat Dayak juga setuju nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara yang baru. Pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami, selama kesultanan kota negara mendukung penuh 100% yang diadakannya pembangunan IKN saat ini. Kami dari kesultanan Pasir, sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besar yang kami ucapkan banyak terima kasih. Kami sendiri dari kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN. Dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru, mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. warga diharapkan tidak terhasut dan terprovokasi oleh pihak lain yang berupaya memecah belah atau upaya mengadu domba terkait upaya penggagalan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Terima kasih karena tokoh-tokoh adat Pak Sultan Kutai Sultan Pasir kami dari Dayak perukilan dari Banjar dengan perukilan keluarga kita diterima. Dalam perbincangan tadi menyakut IKN kita menerima dengan senang hati IKN ini. Nah dengan IKN ini tadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Suku Banjar adalah suku asli Kalimantan kami sangat mendukung adanya IKN cuma kami tadi sudah diberi kesempatan berdialog dengan diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome yang selalu bisa menghargai satu sama lain generasi masyarakat ada daya Kalimantan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dan juga kepada DPRI dalam hal pembangunan dan proses daripada di buku negara kita kami tentu di dalam rangka berada di Kalimantan Timur yang tentunya adalah sebagai masyarakat pendatang yang sudah berbaur begitu lama Alhamdulillah berdampingan dengan saudara-saudara kami dan kami sangat mendukung keberadaan ikan ini kami berharap bahwa kondusivitas ke depan yang tentunya menjadi kompleksitas bagi masyarakat keberadaan ikan kita berharap bahwa masyarakat apapun yang berada di ikan ini adalah masyarakat negara Republik Indonesia yang tentunya kondusivitas kami bersama keluarga bersama anak cucu kami berdampingan dengan suku-suku asli kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan terima kasih terima kasih